Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang Pemirsa Cuaca Buruk Peningkat Intensitasnya di seluruh dunia dan para ahli mencari metode pemetaan cuaca yang lebih efektif. Para peneliti di Amerika Serikat kini mengembangkan pemetaan tiga dimensi, memakai realitas virtual sehingga perkiraan cuaca menjadi lebih akurat dan cepat. Cuaca buruk lebih sering terjadi di seluruh Amerika Serikat. Jadi pemahaman yang lebih baik tentang pola iklim ekstrim seperti ini sangat penting bagi para ilmuwan dan ahli perakiraan cuaca. Ini sasaran yang ingin bisa disumbangkan para peneliti di Universitas Maryland. Bekerja sama dengan Badan Atmosfer dan Kelautan Amerika NOAA dan Badan Antareksa NASA, para peneliti mengembangkan program pemetaan cuaca memakai teknologi realitas virtual tiga dimensi. Ini langkah maju dibanding program saat ini di mana data masih ditampilkan dalam format dua dimensi. Proyek yang didanai oleh NOAA ini adalah salah satu dari sedikit program pemetaan cuaca yang mengeksplorasi realitas virtual. Dan ini tiba tepat pada waktunya. Meskipun program ini masih dalam tahap awal pengembangan, tapi para ahli sangat antusias akan potensi jangka pajangnya. Saya pikir sistem seperti ini akan membuat peneliti yang lebih mudah untuk meteorologi dan akan mengeksplorasi yang lebih cepat dan lebih baik dalam keadaan 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 natural atau keadaan ekstrim. Dan mungkin membantu mengembangkan hidup. Saat terjadinya cuaca ekstrim ataupun bencana alam, pemanfaatan realitas virtual untuk program pemetaan cuaca secara tiga dimensi ini diharapkan akan mempermudah ahli meteorologi membuat perakiraan cuaca secara lebih cepat dan tepat sehingga berpotensi menyelamatkan jiwa manusia. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA.